Pemirsa kita ke informasi sebuah bus yang mengangkut pelajar di Sumatera Selatan mengalami kecelakaan. Sopir bus PO Minanga ini melarikan diri Pemirsa, jadi dalam insiden ini 2 penumpang meninggal dan 19 penumpang lainnya terluka. Bus mengangkut rombongan studitur SDN 1 Harisan Jaya, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur. Bus menabrak truk fuso di jalan lintas timur desa Bulus Cawang, Kecamatan Kayu Agung pada Jumat malam. Pasat atas Polres Oki, AKP Joko Edy Santoso mengatakan bus mengangkut 29 orang perempuan, 2 laki-laki dewasa, kemudian 11 anak-anak laki-laki, dan 8 anak perempuan. Dimana 2 orang tewas, 2 luka berat, dan 19 terluka ringan. Saat ini masih ada 4 orang yang dirujuk ke rumah sakit di Palembang. Untuk yang lain sudah pulang ke rumah masing-masing. Polisi memburu supir bus Minanga bernama Irvan yang melarikan diri usai terjadinya kecelakaan. Sampai dengan hari ini posisinya masih melarikan diri, tapi kami sudah berkoordinasi tadi malam tim kita dari unit Laka, setelah Lantas Polres Oki sudah mendatangi rumah keluarga supir untuk meminta keterangan dan menghimbau agar supir ini menyerahkan diri. Karena setiap perbuatan harus ada yang dipertanggung jawab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.